Oke brother, ketemu lagi dengan saya Koendra Di video kali ini kita akan review Produk terbaru dari Asli Yaitu amplifier kelas D Dengan tipe Pro Diva 1000 Jadi untuk amplifier ini bisa saya bilang Amplifier dengan Watt yang cukup besar Kan biasa kalau untuk yang 1000 Watt Biasa ada yang power Tapi untuk Asli ini adalah kelas D Jadi untuk Watt nya 2x1000 Watt Oke untuk harganya ini dibanderol dengan harga 5.500.000 Teman-teman nanti bisa cek online Karena beberapa harganya juga ada yang dibawanya 5.500.000 Dengan harga segitu teman-teman sudah mendapatkan fasilitas yang Kalau menurut saya ini worth it banget buat teman-teman miliki ya Untuk bahan materialnya ini adalah full besi Dari depan sampai ke belakang ini full besi Jadi solid banget untuk amplifier Pro Diva 1000 ini Saya jelasin untuk yang di depan Di sini ada 3 input mic Ya teman-teman bisa menggunakan jack Akai atau TRS saja Di atasnya ini adalah gainnya Gain masing-masing Untuk di mic input Di depan ada 3 dan di belakang juga ada 3 Di sini ada 1 display Saya coba nyalakan dulu ya Oke kalau nyala Ada bunyi kipas Dan kita harus nunggu 5 detik Supaya proteksinya berjalan Oke Di sini ada display Menampilkan musik Mic Dan efek-efek yang teman-teman bisa atur di sini Terus di sini ada 2 indikator Ya Sinyal indikatornya Kemudian di sini ada mic Volume Parameternya Oke jadi kalau teman-teman putar kiri kanan Nah di sini sudah muncul Angka-angkanya ya Terus efek Dan musik Seperti ini Oke Di samping di sini ada mic Echo, reverb, music, recall Main output Subwoofer output Ya SC System Dan save Terus teman-teman bisa control Ini bisa scroll Atas bawah lah Misalnya ya Terus Up atau exit Dan Down Tombol bawah Seperti itu Dan untuk Prodiva 1000 ini Teman-teman bisa atur Melalui Laptop ya Lebih simpelnya Tapi kalau misalkan teman-teman Sudah setting semua Tinggal tekan Di sini Ya Untuk settingannya Di sini teman-teman bisa diklik recall Presetnya ada Kita lihat Untuk presetnya Ada 16 preset Yang teman-teman bisa save Di memorinya Amplifier Pro Diva 1000 Asli Teman-teman sudah setting semua Tinggal teman-teman klik save Oke Mau di save di Save to mode Mode 6 Ya Atau nomor berapa Teman-teman bisa Atur sendiri Menurut saya Simple ya Untuk amplifier Prodiva 1000 ini Untuk bagian belakang Seperti ini Di sini teman-teman Lihat dari samping kanan Di sini ada input 1, 2, 3 Ya Untuk mic-nya bisa depan Dan bisa di belakang Terus di sini ada output ya Ini SL Ini Surround Left Surround Right Kiri-kanan Ini Subwoofer Ada tulisan Sub Ini Output Center Dan Main Left Right Ya Dan MR Speker kiri-kanan Di atas ini Ada kipas ya 1, 2, 3, 4 Kipasnya 4 Di bawah Ini ada input 1 dan 2 Menggunakan jack RCA Jadi misalkan teman-teman Ada 2 DVD Tinggal teman-teman Masukkan aja Di sebelah sini Untuk output speaker Ada 4 ya 2 menggunakan jack speakon Dan 2-nya lagi Menggunakan jack Jack binding Seperti ini Out 1 dan Out 2 Kemudian Di samping ini adalah Input USB Jadi khusus buat Teman-teman Konekkan ke laptop Atau ke PC Jadi kalau Mau lebih simple Ngaturnya langsung ke laptop saja Saran saya ya Oke Mungkin itu saja Yang bisa saya jelaskan Di bagian belakang Oke Tanpa basa-basi Kita langsung tes Untuk Diva 1000 ini Oke Untuk Amplifier ini Sudah saya pasangkan Ke speaker yang 10 inci Untuk presetnya Kita Pakai preset Bawaan dari Pro Diva 1000 Saya yakin Untuk amplifier ini Untuk presetnya Memang Sudah diatur Benar-benar Khususus Buat karaoke sistem Mari kita Tes Untuk suara micnya Untuk mic kita pakai Mic wireless Nih teman-teman Dengan sendiri Suaranya saja Sudah Wena Pol Nah Kalau misalkan Efeknya terlalu besar Ya Bisa Klik echo Terus Turunin Untuk Delaynya Nah delaynya Saya atur ke 54 aja Oke Setelah itu Kita Exit Kita turunin Eho nya C1 D12 Nah ini Tanpa kita atur Dari Pro Diva 1000 Ini Ini suaranya Sudah Jelas dan Mantul Sekali Tinggal teman-teman Sesuaikan saja Di lokasi Atau di dalam ruang Teman-teman Teman-teman C1 D1 Ini suaranya Benar-benar Bersih banget C1 D12 Nah selain Put karoke Teman-teman juga Bisa Peruntukan Untuk Nonton Film Ini rekomendasi Banget Karena Untuk Outputnya Teman-teman Ya tadi Sudah saya jelaskan Ada Surun L dan Air Terus ada Center Input Nah teman-teman Itu bisa Buat Nonton Film Yang namanya Surun Ya pasti Suaranya Bisa lari Kemana-mana Oke Seperti itu Untuk Keunggulan Prodiva 1000 Ini Dan sekarang Kita akan Tes Nah untuk Musik Salah satu Fitur yang Diunggulkan Di Prodiva 1000 Ini adalah Untuk Vokalnya Teman-teman Bisa atur Ya Misalkan Teman-teman Tidak mau Masukin ke Subover Itu bisa banget Di Prodiva 1000 Ini Nah ini Jarang banget Ya Karena Biasanya Kalau Untuk karaoke Kan Sering Bermasalah Kan Dengung Biasanya Nah Untuk Prodiva Ini Fiturnya Ada Anti-feedback Juga Tapi Nggak Seperti Anti-feedback Yang Yang pernah Saya Review Ya Dia Hanya Anti-feedback Buat Tidak Noise Saja Seperti Itu Oke Sekarang Kita Nyalakan Musik Kita Tinggal Putar Ke Kanan Nanti Musik Langsung Nyal Ini Suara Kita Pakai Musik Reggae Enak banget ya Suara Ya Nah Ini Suara Untuk Vokalnya Tidak akan Kita Masuk Ke Subover Di Jara Manget Ada Amplifier Yang Bisa Atur Seperti Itu Hanya Di Management Yang Saya Pernah Review Ya Bukan Di Management Prosesor Yang Ada Seperti Itu Ya Kita Tekan Subover Menu Subover Akan Tampil Seperti Ini Disini Ada Tampilan Disini Ada Submixer Dan Musik Plus 50 Teman Teman Bisa Atur Lagi Oke Bisa Diminkan Aja Nah Ini Seperti Ini Ci 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 Is Dan Teman Teman Bisa Geser Lagi Ke Mic Nah Ini Kalau Teman Teman Untuk Vokalnya Teman Teman Mau Masukin Bisa Langsung Ke Vokalnya Disini Tuh Tuh Satu Dua Jadi Kalau Buat karaoke Si Enggak Saya Saranin Vokal Dimasukin Ke Subover Itu Jarang Nah Ini Di Pro Divas Ribu Ini Teman Teman Bisa Matikan Untuk Vokal Dikirim Sinyal Ke Subover Nah Ini Mantul Sekali Ini Kalau Kita Ngomong Ya Ngomong Saja Sudah Ada Masuk Berarti Ini Biasanya Kayak Enggak Enak Kalau Teman Teman Dengar C 12 Ini Untuk Suara Vokalnya Saya Kirim Ke Subover C L L L C 12 Lagi Lagi 12 C C Lo 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 Tunggu kan Gak enaknya seperti itu Nah Prodify ini Fiturnya Oke Banget Mantul Untuk speaker yang saya pakai ini speaker nakamichi 10 in kiri kanan Dan untuk subover kita menggerakkan subover nakamichi juga 12 inci Suaranya mantul sekali Sekarang kita naikin musik lagi He nah ini suara seperti ini suara vokalnya ini saya dekat banget dengan speaker ini pun tidak akan fitiknya ini saya buka masker ya teman-teman biar paham nah ini suara dari Amplifier Pro Diva 1000 C1 D12 makanya tadi saya bilang ada anti feedback biar tidak terlalu fitik dan tidak noise juga ya Jadi kalau teman-teman sudah enggak karaoke yang sebentar masnya langsung hilang seperti itu benar salah satu fitur yang diunggulkan di Pro Diva 1000 ini Oke C1 D12 suaranya bening sekali menggunakan Pro Diva 1000 ini muantul yang pertama teman-teman harus klik equipment terus connecting connecting nanti ada tulisan connecting sudah sukses di Ampli juga ada tulisan PC connecting dan disini kita lihat ada beberapa menu yang teman-teman bisa atur di Ampli Pro Diva 1000 ini disini teman-teman bisa klik musik ini folder musik teman-teman bisa atau frekuensi-frekuensi dari musiknya sendiri dan disini ada folder mic teman-teman juga bisa atur sendiri untuk micnya high pass filter filter low pass filter teman-teman bisa atur sendiri terus efek efek ini adalah eho juga teman-teman bisa atur sendiri main output ya ini center output terus subwoofer output dan surround output nah teman-teman bisa atur masing-masing setiap channel jadi yang tadi saya bilang untuk Pro Diva 1000 ini kalau buat karaoke vokal tidak akan masuk di subwoofer karena sudah didesain khusus memang khusus karaoke seperti itu yang tadi saya jelasin ya terus kalau misalkan teman-teman sudah setting ya teman-teman mau save teman-teman klik di sebelah kiri terus pilih control terus sistem panel nanti kita akan diarahkan ke menu atau sistem panel menunya nah disini teman-teman bisa save ini karena saya langganan saya sudah beli Pro Diva 1000 jadi saya save di jbl1 kalau misalkan teman-teman mau di set ke atau save ke factory preset nomor 1 teman-teman klik factory preset nomor 1 kalau teman-teman mau rename tinggal rename lagi saja nama terserah teman-teman bisa kasih nama asli P1 atau pengaturan 1 P1 nah ini saya save ini ada tulisan user mode cannot to save Hai nah ini klik save nanti ada tulisan save nanti kalau teman-teman mau recall misalkan di preset yang nomor 2 teman-teman tinggal recall saja seperti itu untuk cara recall atau save di presetnya 16 untuk presetnya kalau saya belum jelasin disini saya jelasin lagi untuk presetnya ada 16 yang teman-teman bisa set yang artinya untuk Pro Diva 1000 ini presetnya ada 16 yang teman-teman bisa setting Hai Oke mungkin untuk sistem panel sudah setelah itu kita klik equipment disini ada disconnect kalau teman-teman mau diskonekkan atau non aktifkan lagi ya kita klik control klik volume panel nah disini ini teman-teman bisa atur misalkan untuk musik star jadi pas kita nyalakan ini musik star akan mulai di gen nomor 20 ya terus musik limitnya kita atur ke 84 full mic starnya kita bisa atur ke 19 jadi pas kita nyalakan di amplinya tidak kaget lah istilahnya ya setelah sudah ya teman-teman tinggal save aja ya tadi saya jelasin di di sistem panel tadi ya Oke untuk penjelasan cara pengaturan musik efek itu enggak saya jelasin di video kali ini karena nanti bakalan panjang ya kalau saya bilang ini sesuaikan kebutuhan teman-teman saja enggak semua pengaturannya sama untuk preset bawaan dari Pro Diva 1000 ini sudah oke banget jadi ya tinggal kita naikin high dan middle nya aja sih sebenarnya itu sesuai selera saja oke oke mungkin itu saja untuk review amplifier dari hasli dengan tipe Pro Diva 1000 untuk harga teman-teman tadi sudah saya sebutkan di awal video tanpa pengoperasi di laptop itu pun sudah oke banget ya ini untuk reset bawaan dari aslinya sudah memang diaturin semua dari setelah pabriknya seperti itu oke terima kasih yang sudah menonton video ini jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah tetap subscribe di channel koendra buat musuh percaya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi akhirnya saya saya guan real thanks for watching juara musiknya